ya kan tuh ngebuka lampunya otomatis langsung nyala loh keren ya lampu langsung nyala jadi kepake buat nerangin misalkan kita lagi menuju mobil kan gelap banget gitu ya tuh nerangin jalan kita terus nih loh lampu DRL nya cakep banget ya mati lagi deh setelah sekian detik kita lock lagi dia ngelipet lagi terus bisa buka juga gini fungsinya misalkan yang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat guys jadi di depan gue disudah ada Hyundai Stargazer tipe prime ini yang 7 seat ya 7 seat warna hitam tipe prime udah pasti one tone yang sebelah kiri sini ada kereta prime ini one tone juga tapi warna magnetik silver sekarang kalau kayak pengaturan odometer saya sudah pernah bikin yang ini kan belum jadi saya mau bikin tutorialnya nih ya atau kalau misalnya kalian pengen dibuatin video tentang apa komen aja nih kalau misalnya mau nanya harga nggak usah sungkan-sungkan boleh langsung telpon WA nomor handphone saya taruh di bawah sini atau langsung berkunjung ke lobby barat di Hyundai City Store Supermall Karawaci di lobby barat ya Supermall ya lataknya ada disitu kalian bisa parkir disini nih masuk ke dari situ yuk kita langsung utak-atik deh ada apa aja disini ya ini tombolnya ada lock unlock hold sama hold juga ya terus ini bisa dicopot juga nih tuh dipencet kuncinya bisa ditarik gitu loh guys nih anak kuncinya ya warnanya coklat cakep banget coklat silver tuh belakangnya ada logo hande cakep ya yuk kita praktek satu-satu ini untuk lock ini untuk unlock ya kan tuh ngebuka lampunya otomatis langsung nyala loh keren ya lampu langsung nyala jadi kepake buat nerangin misalkan kita lagi menuju mobil kan gelap banget gitu ya tuh nerangin jalan kita terus nih loh lampu DRLnya cakep banget ya mati lagi deh setelah sekian detik kita lock lagi dia ngelipat lagi terus bisa buka juga gini fungsinya misalkan yang ini kan untuk hold posisi mobil terkunci dulu pencet dan tahan tombol hold ini mesin akan otomatis nyala tapi pintu masih terkunci pintu masih terkunci kita cek ya tuh spin ngebuka karena menyambut kita terus kalo kalian perhatiin AC nyala tuh karena posisi terakhir sebelum mobil dimatikan AC nya tetep nyala jadi pada shutter AC nya ikut nyala gitu loh guys jadi fungsinya buat ademin dulu mobilnya terus aduh pengen ngeluarin udara panas tinggal pencet dan tahan tombol hold pencet dan tahan lampunya otomatis nyala tuh ya guys tuh jadi udara udara panasnya tuh keluar gitu loh guys udah udah cukup deh not top lagi tinggal pencet dan tahan tombol lock tuh pencet dan tahan aja tuh ya kan mas mesinnya udah cukup udah cukup apa dingin gitu loh tinggal pencet hold lagi aja mesinnya mati ya kan mungkin terkesan sepele tapi ini gila ya praktis banget gitu loh jadi kalian gak perlu ke mobil dulu buat manasin misalnya kalian buru-buru siangan mau berangkat kantor gitu ya atau berangkat kemana cukup dari ini aja bisa dari handphone juga bisa pake aplikasi blue link nya kalau misalkan ada yang ngomong wah mobil ini yang bisa ini ini ya gak apa-apa dong pokoknya selama teknologi itu memang bagus ya kita teruskan terus ada lagi nih yang mungkin fitur terlihat sepele ya dari sini nih tombol apa nih ini hold kalau kita pencet dan tahan lampu kan nyala nih jadi kita bisa bagasi belakang lihat tuh ya kan tapi tapi pintu lainnya masih terkunci tuh terkunci semua jadi misalnya kalian habis belanja naruh barang belanjaan taruh dalam sini kita gak usah khawatir ada orang yang apa namanya mau maling ya mau masuk dari pintu kanan atau kiri gitu loh ya terlihat sepele tapi itu penting banget gak sih kadang-kadang kalau takutnya kita lengah kan ada orang maling gitu terus uniknya lagi pada saat kita tutup nih lampu kan nyala nih dia otomatis tuh langsung terkunci langsung kunci nih kita tes ya kunci saya taruh sini ya kunci disitu nih terkunci kan nah terkunci kan dan dia juga bisa gak usah pencet tombol juga bisa nih kuncinya kita deket sini disini kalau kalian perhatiin kalau kalian rabai ini kan ada kameranya nih ini juga ada tombolnya nih tombolnya cuma satu pencetan di bawah huruf A kita pencet gini aja tuh lampunya nyala dan otomatis terbuka dan lagi-lagi keempat pintu lainnya masih terkunci ya tuh begitu kita tutup lagi tuh kunci lagi bahkan kalau kalian paham eh kemarin kalau yang Fortuner saya gak coba sampai full sih nanti kita bandingin ya sama brand-brand lain atau harga mobil yang di atasnya ini ada gak fitur kayak gitu ya nah sekarang kuncinya kita taruh aja disini kita masuk buka pintunya tinggal pencet tombol gini aja tuh screennya ngebuka ya oke kita kesini udah tuh ya kan joknya udah kulit ya kalau reviewnya udah sering saya bikin kalau misalnya kalian pengen dibuatin video tentang apa dan segala macem tinggal komen aja ya